Terima kasih Hayalan tentang ada Matikan sinar menunggu waktu Terjenak asa Buramkan Bayangan dirimu Hadirkan Sebuah penilaan Pastikan Jalan yang terbentang Satukan Harapan yang dalam Dalam hidupku Dimana cinta Itu Para Jangan Penat Penat Biarkan Waktu yang berbicara Terjerat asa Buramkan Bayangan dirimu Hadirkan Sebuah penilaan Sebuah penilaan Yang Yang Temat Men Mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu salah alamat ma saya tidak punya anak perempuan konto itu satu-satunya anak saya papa ingat kalung ini ini hadiah dari papa untuk mama saraswati pak kamu salah alamat ma nama istri saya tini nama anak saya gondo coba 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 ngaku siapa kamu sebenarnya dia mengaku dia anak saya dia yang ngomong papa saya namanya hari pribadi dia meninggalkan paman saya 15 tahun yang lalu dan sekarang dia pura-pura ke tangan saya apa hubungan kamu dengan orang yang membuntuti saya malam itu siapa dia? siapa dia? dia Teddy salon suami saya saya berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun papa saya papa saya sakit izinkan saya membawa dia ke dokter kamu jangan coba-coba lari dari sini saya akan habisi kamu dari semalam tidak ada kabar dari Sylvia biasanya kalau tidak bisa mencuri kesempatan untuk pulang paling tidak dia berusaha untuk menelpon tapi dia melarang saya untuk menyusul dia mungkin dia takut rasanya tergongkar perasaan tante gak enak kamu susul dia sekarang kalau dia marah kamu bilang tante yang suruh kamu wee ada beberapa berubah dia muda sehingga dia värai dia tulang saranya dua selamat menikmati 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 rokoknya selamat menikmati 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 Jadi intinya, Mami memikat Surya Kusuma dan meracuni otaknya supaya dia benci sama Teddy. Bukan cuma benci, Tante. Tante atur supaya dia diusir dari rumah. Seperti Teddy mengusir saya dari rumah Tony. Itu semua urusan kecil. Cuma ada satu masalah. Otak Mami agak mampet. Kalau nggak ngerokok dan nggak minum. Sorry, Mam. Mami mesti ingat baik-baik. Olga sudah Mami tinggalin di Hongkong. Dan Mami sekarang di sini jadi wanita terhormat. Adik Almarhumah, Maminya Tony. Dan nama Mami, Astrid. Oke, oke. Mami suka nama itu. Agak klasik. Selamat malam, Pak Surya Kusuma. Iya. Saya Astrid, Tantanya Tony. Adik Almarhumah, Maminya. Oh, iya. Sudah dua bulan saya tidak dapat kabar dari anak bandel itu. Makanya saya datang kemari mau kasih kejutan sama dia. Silahkan masuk. Ada apa? Tony sudah tidak tinggal di sini? Nanti kita bicarakan itu saja. Ya, silahkan. Biar mari saya lihat. Terima kasih. Kelihatannya, babak permulaan berjalan lancar. Mudah-mudahan akting Mami kamu bisa meyakinkan dan juga konsisten. Mudah-mudahan. Tony enggak pernah bilang kalau dia sakit. Dia bukan meninggal karena sakit. Tapi karena mobilnya tabrakan. Tabrakan? Mobilnya ditabrak, mobil curian. Dan si penabrak lari. Sudah lapor ke polisi? Polisi. Polisi hanya menganggap sebagai kecelakaan. Tapi saya curiga. Istrinya sendiri, Mona, pasti dalang di belakang kejadian itu. Kita harus jelaskan ke polisi. Masalahnya... Saya enggak punya bukti. Saya membesarkan dia sejak Maminya meninggal. Dia lalu bergaul dengan anak-anak nakal. Dan terjerumus di dalam kejahatan. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sudah jadi anak baik. Dia memang berjanji. Setelah berdikah dengan Mona, dia akan jadi orang baik-baik. Dan mengajak saya untuk tinggal bersama mereka. Tony adalah harapan saya satu-satunya. Untuk menumpangkan hidup saya. Dan menghabiskan seseumur saya. Saya ayahnya. Dan saya akan memenuhi janji Tony. Dan sesuatu bisa ditinggal di rumahnya dia. Sekarang kita makan malam dulu di luar. Jangan habis itu saya antarkan ke sana, ya. Terima kasih. Ups. Rumah ini masih kosong. Setiap hari suruhan saya, saya suruh. Nyalahin lampu, pagi-pagi dimatikan lagi. Iya. Oke. Silahkan masuk. Silahkan. Mudah-mudahan sesuas aset betah di sini. Kehangatan Anda mengingatkan saya pada Tony. Rumah ini menyenangkan. Makan malam barusan juga menyenangkan. Terima kasih atas semua kebaikan yang diberikan kepada saya. Jif terus saya harus berterima kasih. Sudah lama saya hidup dalam kesepian. Dan makan malam bersama ses Astrid, ya membuat saya sedikit bisa melupakan kehilangan Tony. Kenapa tidak kesini saja besok? Akan saya buatkan makan malam. Terima kasih. Besok saya akan tunda semua kegiatan saya. Saya minta Ibu terus terang sama saya. Siapa laki-laki yang bernama Yanto yang selama ini saya anggap bapak saya? Kenapa Sylvia begitu yakin Yanto itu bapaknya? Dan dia nekat membawa Yanto pergi dari sini. Kalau Ibu sayang sama saya, Ibu harus jujur sama saya. Selama ini saya melakukan kejahatan, tapi saya tidak suka melakukan kebohongan. Ceritanya panjang. Waktu itu Ibu masih muda. Ibu tergoda oleh laki-laki yang sekarang menjadi bapak kamu. Waktu itu Ibu hamil. dan dia malah menghilang. Ibu dibenci oleh orang-orang di desa. Ayang Putri mengusir Ibu. Pergi! Tini, Tini. Kamu telah mempermalukan aku. Ingat. Jangan sampai kamu kembali ke desa ini sebelum kamu membawa suamimu kemari. Tahu! Ayo pergi! Saya akan pergi, Ibu. Saya akan mencari suami saya. dan saya akan bawa suami saya ke sini. Supaya semua orang di desa tahu bahwa saya bukan pelacur. Tapi, saya titik anak saya gunduk ini. Sampai saya ketemu bapaknya. Ya sudah sana. biar anak ini sama saya. Carikan dia bapak sebelum dia tahu kalau dia anak haram. Ayo pergi! kepada saya. rel Cold Berengsek, berengsek, rumah saya ketampakan. Malam-malam begini, anggota keluarga seluruh seri obat sendiri kurang ajar. Maaf, sis. Maaf. Maaf, sis. Maaf, sis. Maaf, sis. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Doain istri saya, biar kakinya cepat sembuh, ya? Iya, Tuhan. Bye. Sis. Sis. Apotek yang terdekat di mana? Di tikungan sebelah sana, Tuhan. Terima kasih. Bukan salah saya. Bukan salah saya. Dia tadi muncul tiba-tiba dari tikungan. Jangan bongong aja dong. Bantuin saya. Mari, coba. Terus sakit. Tolong buka pintunya. Ayo. Ini dompetnya kamu pegang, ya? Ayo. Kamu turun. Rumah sakit, ya? Ayo, masuk. Maaf, sis. Suami sis selamat. Tapi benturan di kepalanya membuat dia terkena amnesia. Hingga ingatannya hilang, sis. Jangan kaget, sis, kalau masuk. Sebab dia tidak mengenal sis lagi. Namanya saja, dia sudah tidak ingat lagi. Jadi pengakuan Sylvia atau Livia atau siapapun juga namanya bahwa dia mendekati saya untuk mendapatkan kembali bapaknya, memang betul? Kita semua bahagia di desa. Sampai kamu besar. Sampai kamu besar. Begitu kamu ke Jakarta ini, dan terseret arus sampai jadi penjahat. Kebahagiaan ibu, kamu hancurkan. Saya tidak pernah punya niat menghancurkan kebahagiaan ibu. Dan saya juga tidak pernah minta ibu dan laki-laki yang bukan bapak saya itu menyusul saya ke Jakarta. Kami menyusul ke Jakarta untuk kebahagiaan kamu, Gondo. Apapun yang saya lakukan, saya sudah cukup bahagia dengan kehidupan saya. Tapi kenyataan yang saya hadapi detik ini justru menghancurkan kebahagiaan saya. Lalu sekarang kamu mau ngapain? Laki-laki itu telah menyelamatkan nama baik ibu dan membesarkan kamu. Sekarang saya menghadapi masalah, ibu. Saya minta ibu pulang ke desa, bawa sekalian laki-laki itu. Saya masih memerlukan dia. Kalau Sylvia mau bapaknya kembali, dia harus mau jadi istri saya. Kelihatannya kamu cinta sekali sama Sylvia. Ya. Saya mau dia jadi istri saya. Saya bersumpah akan jadi orang baik-baik. Kalau itu yang menjadi alasan kamu, besok pagi-pagi, ibu akan mengajak mas Hari Pribadi ke desa. Terima kasih, ibu. Saya akan mengembalikan Hari Pribadi kepada istrinya setelah Sylvia menjadi istri saya. Terima kasih. selamat menikmati saya tidak akan membiarkan anak saya menukar remas dengan cinta Sylvia saya sudah tidak tahan lagi hidup sendirian apapun yang terjadi bagi saya emas adalah suami saya kamu ngomong apa barusan? mas mas suami saya loh saya kan memang suami kamu saya tidak mau kehilangan mas maksud kamu itu apa? gondo menyekap Sylvia mas suatu saat polisi pasti mencari Sylvia sampai kemari kita juga bisa ditangkap maka itu saya bilang sama gondo besok subuh kita berangkat ke desa kembali ke rumah ibu saya mas kamu kan dulu sudah pernah bilang kalau kamu lebih suka tinggal di Jakarta Jakarta ini kan luas mas kita bisa mengontrak rumah di tempat lain supaya gondo tidak bisa melibatkan kita dalam kesulitan lagi mas saya masih punya tabungan mas saya juga masih bisa bekerja kerja apa saja seperti di desa sewaktu kita membesarkan gondo pada masa-masa itu kita sangat bahagia ya mas iya sekarang mas tidur besok pagi kita berangkat tapi kalau gondo tanya mas harus bilang kita akan kembali ke desa iya mas iya kita pergi ke selamat menikmati dia memang ayah kamu bukan papa gue ya mama sudah menceritakan semuanya sama gue tadi malam sekarang izinkan saya bicara dengan papa saya saya mau bilang kalau saya ini anaknya percuma ingatan ayah kamu hilang karena kecelakaan dia tidak tahu siapa namanya dia menganggap ibu gue adalah istrinya sekarang mereka sudah kembali ke desa mau kamu apakan papa saya dia seharusnya dibawa ke dokter kamu bisa mendapatkan dia kembali kapan saja asal kamu mau jadi istri gue terima kasih Alhamdulillah, Tuhan akhirnya mengambulkan doa Mama. Kamu bisa pulang dengan selamat. Mama jangan bilang dulu sama Teddy, kalau Vivi sudah pulang. Vivi mau istirahat dulu. Vivi capek. Iya. Gimana? Kamu bisa bicara dengan Papa kamu? Bisa, Ma. Tapi Papa nggak ingat apa-apa, Ma. Ingatan Papa hilang karena kecelakaan. Sewaktu mencari obat untuk Mama, di apotek yang bukanya 24 jam. Lalu kenapa Papa kamu bisa tinggal sama Gondo? Tini ibunya Gondo. Dia yang membawa Papa ke rumah sakit. Sejak itu, dia mengaku sebagai istri Papa. Dan Papa percaya begitu saja. Perempuan itu tidak bisa begitu saja mengaku-ngaku sebagai istri Hari. Mama akan tuntut dia di pengadilan. Gondo sudah mengirim Papa dan Tini ke desa. Dia berjanji akan mengembalikan Papa. Asalkan saya mau menjadi istrinya. Mama. 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 Papa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati